Halo teman-teman semua, hari ini aku mau buat school supplies mini Soho Ini paketnya baru aja sampe, dan ini paketnya besar banget Ini kayak hampir satu meja aku tuh penuh sama kardus ini Aku beli 6 barang totalnya, semuanya aku beli dari store official mini Soho di Lazada Yang pertama aku beli botol minum, ini gambarnya Spiderman, gemis banget Kayak gambar karakter kecil gitu, warnanya biru Dan ini muat untuk 1150 ml air Ini bahannya plastik, tapi enteng, dan kokoh banget, dan pas banget untuk dibawa kemana-mana Apalagi dibawa ke sekolah Yang kedua, ini aku beli gelas Ini bahannya dari kaca, dan ini dibungkus tebal banget sama bubble wrap Ini gambarnya hook, lucu banget, warnanya hijau gitu Ini juga udah dapet sedotannya juga, dan ada tutupnya Dimana kan aku sering banget ya, kalo lagi belajar itu, aku selalu bikin kopi Jadi kalo misalnya ada tutupnya, itu gak akan dirubungin semut Ini bisa ditutup, dan bisa dibuka juga Ini muat untuk 470 ml air, jadi tuh pas banget untuk ditaruh di atas meja untuk nemenin kalian, belajar, atau lagi sekolah online Barang ketiga, aku beli powerbank, karena semenjak online school, HP aku tuh jadi boros banget baterainya Jadi mau gak mau, aku harus nediain powerbank, biar gak jauh dari colokan Ini dapet 10.000 mAh, jadi lumayan tahan lama, bisa sampai 3 kali atau 4 kali ngecas Disini aku bingung banget, gimana cara ngebuka plastiknya, karena aku kira dari samping Dan ternyata bukan Ternyata di belakangnya tuh tinggal dirobek aja plastiknya, ditarik aja gitu Ternyata segampang ini cara ngebukanya Ini aku milih yang gambarnya We Bare Bears yang warna putih Karena desainnya jadi lebih simpel, dan dapet 2 colokan, jadi bisa untuk 2 kabel dan ngecas 2 HP Dan juga dapet kabel casernya, ini pendek kabel casernya, jadi tuh kalo misalnya untuk traveling Itu dia gampang, taruh di tas, gak menuh-menuhin tas Untuk barang ketiga, aku beli lampu belajar Sebenernya di kamar aku juga udah ada lampu belajar dari Miniso Tapi aku butuh lagi 1 lampu belajar untuk ditaruh di samping tempat tidur Karena sekarang aku lagi seneng banget baca buku sebelum tidur Jadi mau gak mau, aku harus nediain 1 lampu lagi untuk nemenin aku baca buku di malam hari Ini modalnya beneran minimalis banget Warnanya putih dan sangat modern Kita juga dikasih 1 kabel untuk ngecas lampunya Colokannya ada di belakang bagian lampu, disebelah tombol on-off Ini lampunya tuh terang banget, bisa diputerin dan sangat fleksibel Bisa diturunin, bisa dikesambingin dan bisa dikebelakangin Kalo mau ngecilin lampunya, itu tinggal dipencet tombol on-off yang lama Kalo mau diterangin, juga tinggal dipencet yang lama lagi Lampunya ini bener-bener fleksibel banget Dan selain kalian gunain untuk belajar, kalian juga bisa ngegunain lampu ini sebagai ring light Karena untuk video aku sendiri, aku selalu ngegunain lampu belajar Miniso aku yang lama Untuk dijadikan ring light Disini aku lagi nyobain lampu belajarnya setelah dibaca buku Bener-bener nyaman banget di mata, gak bikin sakit dan terang Untuk barang kelima, ini aku beli boneka Ini yang karakter Ice Bear Ini lembut, gede dan lucu banget Kenapa sih aku beli boneka? Karena aku tuh tipe orang yang kalo belajar, mau di kasur, mau di meja Itu harus ada sesuatu yang dipegang atau dipeluk Biasanya sih aku meluk bantal atau boneka yang super kecil Dan akhirnya aku beli boneka ini karena ini ukurannya besar dan lembut banget Untuk barang terakhir, ini aku beli tas atau backpack Aku memilih yang warna hitam Nah, di depannya ini tuh ada pocket tip heel Dimana kalian bisa simpen kunci motor Atau bisa kalian simpen powerbank Dan di bagian atasnya, di bagian jinjingannya itu Dia ada clip, jadi lebih aman Dalamnya ini tuh lumayan besar dan luas Cukup untuk simpen keperluan buku-buku kalian Dan alat tulis Dan ada pocket kecil di dalam tasnya Ini bisa banget kalo kalian mau simpen barang berharga kayak dompet Untuk tali belakangnya, ini kalian bisa sesuaiin dengan yang kalian mau panjangnya Aku mau masukin dompet aku di dalam pocket kecil ini Biar lebih aman Aku juga taro binder B5 aku disini Jadi tasnya ini seukuran buku yang ukurannya B5 Aku taro tempat pensil Aku taro powerbank Dan aku taro botol minum yang ukurannya tuh lumayan besar Tapi cukup banget di tas ini Ini aku pengen pake tasnya Ini lucu banget kan kalo udah dipake Ukurannya tuh gak terlalu besar Tapi gak terlalu kecil banget Jadi pas banget kalo misalnya kalian pengen hangout Barang temen-temen kalian after school Ini aku pengen pake gelasnya Aku kasih jus mangga Dan jadinya tuh lucu dan estetik banget Kira-kira tuh gini tampilan aku kalo aku lagi baca buku atau lagi belajar Selalu ada boneka atau bantal di atas paha aku untuk dijadiin bantalan Oh iya besok 12.12 bakalan ada diskon up to 70% di official store Miniso di Lazada Di Shopee dan di Tokopedia Jangan lupa di cek semua ya Aku juga kasih voucher diskon ke kalian Caranya gampang banget Kalian tinggal buka official store Miniso di Lazada Nanti kalian klik dapatkan voucher Dan nanti saat check out itu akan terpotong secara otomatis Linknya ada di description box aku ya Segini aja video aku untuk hari ini Bye-bye Sampai jumpa